maka untuk merubah posisi kita klik pada Transpose ini ini kita klik kita centang terus baru kita oke nah maka bentuknya yang semula vertikal kemudian menjadi horizontal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Bama Siripno kali ini belajar bersama cara praktis mengubah data tabel horizontal menjadi vertikal di Excel dengan sistem Transpose dengan matrisi terhana semoga bermanfaat jangan lupa untuk memberikan subscribe like like dan share dan bunyikan lonceng sebagai notifikasi setiap ada materi tutorial saya yang terbaru untuk itu dengan bismillahirrohmanirrohim semoga tutorial kali ini dapat membawa barokah Transpose adalah mengubah bentuk data dari tabel horizontal menjadi bentuk vertikal pada Excel atau sebaliknya tujuannya ini adalah untuk mempermudah kita dalam memasukkan data-data ke dalam tabel yang sudah tersedia sehingga kita tidak usah mengetik satu persatu data tersebut tinggal mengkopi saja sehingga memperingan pekerjaan kita contoh saja sekarang ini kita sedang meng-entry daftar nilai pada rapot semester 7-12 ini sebagai contoh bahwa di daftar nilai semester 7-12 itu bentuknya seperti ini mapel ke samping kanan mata mata pelajarannya sedangkan ke bawah semesternya sedangkan kita dalam keseharianya untuk meng-entry nilainya itu bentuknya adalah horizontal seperti ini permabel jadi yang memanjang ke sini adalah semesternya yang ke bawah adalah mata pelajarannya karena terbiasa seperti di rapot mata pelajarannya telah urut ke bawah secara vertikal pendidikan agama BKN Bahasa Indonesia Matematika IPA IPS VK Penjas Baja Jawa Temang Jawa dan mulak sekolah ke bawah ini adalah urutan pada rapot kita sehingga kita mengambilnya seperti ini nah padahal diri entry nilai untuk ijazah nanti bentuknya seperti ini maka kita harus merubah posisi dari bentuk vertikal ini menjadi horizontal maka untuk langkah membuat atau mengubah data tabel horizontal menjadi vertikal ataupun sebaliknya langkah ini kita mengandalkan kita mengandalkan dalam excel ada istilah yang namanya transpose transpos mari kita ikuti langkah-langkahnya pertama adalah kita mengkopi Mengkopi data semua ini Kita copy Kita copy Kemudian kita taruh di sampingnya Jangan langsung dipaste Kalau dipaste nanti hasilnya Seperti ini Sama Maka caranya adalah Kita ada Sekitiga kecil ini Kemudian kita cari Paste spesial Paste spesial Kita klik Kemudian muncul Bar seperti ini Paste nya adalah al Keseluruhan Operasinya adalah non Maka untuk merubah posisi Kita klik pada Transpose ini Ini kita klik Kita centang Terus baru kita Oke Nah Maka bentuknya yang semula Vertikal Kemudian menjadi Horizontal Masih setia di channel Bambang Surepno Untuk belajar bersama berbagi ilmu Dengan materi yang sederhana Semoga bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa untuk memberikan Subscribe Like dan jempolnya Bunyikan loncengnya Untuk mendapatkan video tutorial Dari saya yang baru Bagi yang membutuhkan video tutorial saya Bisa diunduh di link videonya di kolom deskripsi Di bawah video ini Terima kasih Semoga dapat bermanfaat Mari kita lanjutkan tutorial kali ini Kita untuk memasukkan data Kesini Tinggal Meng Copy Kita langsung Kita kopikan Nilai kita kopikan Kita masukkan Kemudian kita paste biasa Sudah masuk Sehingga lebih cepat Daripada kita memasukkan angka Satu Per satu Misalnya ini tujuh dua Terus kita masukkan disini Semua tujuh Tujuh dua Dan seterusnya Padahal posisinya kan Berbeda Kemudian Ini namanya Transpose Sehingga memudahkan kita Memasukkan data Yang semula berbentuk Vertikal Kemudian menjadi Horizontal Demikian mula Kalau kita Datanya misalnya Berbentuk horizontal Ingin mengubah ke vertikal Caranya juga sama Kita ambil contoh Ini Ini bentuknya adalah Vertikal Maka kalau kita Menginginkan bentuknya Maaf ini bentuknya horizontal Menginginkan bentuknya Menjadi Vertikal Kita block Kemudian kita copy Kemudian Kita paste Seperti tadi Paste Spesial Pastinya Al Non Transpose Kita centang Maka Setelah itu Kita oke Bentuknya Sudah bentuk Seperti ini Tidak hanya Tidak memerlukan Waktu yang panjang Cukup Hitungan detik Data kita Sudah Terposisi dengan Benar Terima kasih Telah mengikuti Tutorial pada Kali ini Dan semoga Bermanfaat Bersama saya Bambang Sripno Belajar bersama Berbagai ilmu Sederhana Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like dan share Untuk mengingat Akun Bambang Sripno Dan channel Bambang Sripno Mengucapkan Terima Kasih Wabilahi Taufiq Balidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih